Kembali lagi di video selanjutnya, ya ini bagaimana kita mengisi formulir di web ppdb, oke tadi kita sudah masukkan, apa namanya, sudah kita registrasi, nah sekarang kita akan login menggunakan user yang sudah kita daftarkan tadi, ini contoh ya oke, usernya, passwordnya, oke, nah disini setelah kita login di web ppdb, nah ini user yang kita gunakan tadi nah disini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengedit biodata, biodata ini diisi semua, tidak ada yang tertinggal satu pun yang kedua, setelah isi biodata, kita lanjut dengan edit video, edit apa, edit foto kita browse, cari foto yang, kalau tentu ukurannya tidak lebih daripada 500 mb ya, atau 500 kb ya, 500 kb setelah itu, kita isi data orang tua dengan mengklik, kirim data ayah, isi semua datanya, rt-rw-nya pas selesai, data itu juga, lalu kita klik add ya, selanjutnya, kalau kita tinggal semuali, diisi data wali, kalau tidak tidak sel sekolah, ya sudah kita registrasi tadi di awal, selanjutnya disini cetak kartu kalau kita sudah selesai, cetak kartu disini, nanti bisa kita simpan dulu ya, simpan dengan cara klik print disini kita klik print, kalau biar ini, kita klik aja di print disini, nanti, maaf, kita klik, sorry ya, kita ulang lagi klik disini, kita klik set, set, as juga bisa, nah ini nanti kita, kalau tidak ada, ini sebenarnya kalau kita registrasi, bagusnya menggunakan chrome ya, kalau mozilla ini memang agak sulit ya, seperti ini tidak ada kita pilihannya, disini kita bisa atur printnya, kertasnya, ini kita print frame kertas, ini jenis printernya, kalau ada langsung kita pilih print, tapi kalau tidak kita save aja dulu, ini kalau kita kartunya ya, selanjutnya kalau kita ingin mencetak kita registrasi, ini kita cetak, kalau ini sudah diisi ya, maka dia akan tampil semua tadi, tapi kalau belum, belum, udah disini juga ada fotonya ini juga sama, bisa kita simpan dulu ya, kita simpan dulu, atau kita print langsung bisa, nah ini karena kalau kita pakai mozilla seperti inilah kalau kita pakai chrome, nah begitu kita print disini, nanti ada pilihannya untuk kita menyimpan dalam bentuk pdf, atau langsung kita print, bisa juga langsung ya, nah disini kita print, oke, mungkin itu saja untuk bagaimana kita mengisi formulir yang ada di web ppdw1.1 tekan baru, begitu saja, cukup sekian dari saya